5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik Kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-6 Kita langsung saja ke materi pembelajarannya Amati gambar berikut Kemudian sebutkan ciri mahluk hidup berdasarkan gambar tersebut Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut Nah disini ada contohnya adik-adik Ini keluarga Edu sedang makan bersama Sebelum makan mereka berdoa Nah berarti ciri mahluk hidupnya adalah Makhluk hidup itu perlu makanan Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih dan bergisi Yang pastinya kalau bersih bergisi itu sehat Nah disini keluarga Edu itu makannya ada nasi, ada lauk pauk, ada sayurnya Ada buahnya jadi makanan ini makanan yang bergisi adik-adik Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Jadi sikap baiknya yang harus dilakukan adalah berdoa Kita lihat gambar selanjutnya Perintahnya masih sama Nah disini keluarga Siti sedang berolahraga, berlari dan berjalan Nah untuk ini apa ciri mahluk hidupnya dan apa sikap baik yang harus dilakukan Makhluk hidup itu cirinya perlu bergerak Nah disini bergerak adik-adik Salah satu kegiatan bergerak yang bisa kita lakukan adalah dengan berolahraga, berjalan dan berlari Olahraga itu membuat tubuh kita menjadi sehat Cara bersyukur atas karunia Kaki untuk berjalan bisa dilakukan dengan cara memelihara kaki kita Cara bersyukur kita karena dikaruniai kaki Maka kita bisa melakukannya dengan cara memelihara kaki kita Misalnya bisa dengan menggunakan sepatu atau sendal agar terhindar dari benda yang berbahaya Menggunakan kaki kita untuk hal-hal yang baik Nah itu cara bersyukur kita atas karunia yang Tuhan berikan berupa kaki kita Lalu gambar ini adik-adik Kira-kira ciri makhluk hidupnya apa Dan bagaimana sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut Nah disini ada seorang anak yang terkena sinar mata hal di silau ya Langsung menutup matanya Berarti ini adalah ciri makhluk hidup menanggapi rangsangan Salah satu contoh manusia menanggapi rangsangan adalah ketika melihat cahaya yang menyilaukan mata Maka secara cepat kita akan menutup mata dengan tangan Nah kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk kita bisa menjaga organ tubuh kita Salah satu cara mensyukurinya kita harus menjaga mata kita Untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi Karena itu sangat merusak mata Jadi untuk menjaga mata kita nih Kita tidak boleh terlalu lama dan terlalu dekat Menonton televisi, menonton handphone gitu ya Jadi adik-adik harus menjaga mata kalian dengan baik Lalu gambar ini adik-adik Wah ini ada keluarga Benny yang banyak ya Kira-kira apa ciri makhluk hidupnya Ya ciri makhluk hidup berdasarkan gambar ini adalah Makhluk hidup itu berkembang biak Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anak Jadi nih dari mungkin kakek neneknya Benny Lalu berkembang biak sampai mempunyai cucu ya Nah dengan berkembang biak kita menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup Bersyukur atas keluarga yang menyayangi dengan cara menyayangi kembali semua anggota keluarga Jadi ini sikap baiknya yang harus kita lakukan Lalu gambar ini nih Kira-kira gambar ini ciri makhluk hidupnya apa dan sikap baik apa yang harus dilakukan Ya lihat disini mereka sedang menghirup udara Berarti makhluk hidup itu bernafas Manusia membutuhkan udara yang bersih Oleh karena itu manusia perlu menjaga lingkungannya Mensyukuri kemampuan bernafas dengan ikut menjaga lingkungan Sehingga udara yang dihirup selalu bersih dan sehat untuk tubuh kita Jadi adik-adik kalau kita bernafas nih Ini tidak lepas hubungannya dengan lingkungan kita Loh kenapa Kak Citra? Karena udara yang kita hirup sehari-hari itu berasal dari pohon-pohon yang ada di lingkungan kita Kak Citra sudah pernah jelaskan bahwa manusia itu menghirup oksigen Dan oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan oleh tanaman Nah disitulah kita harus menjaga lingkungan kita Menjaga tanaman untuk tetap subur di sekitar kita Karena mereka menghasilkan oksigen yang bisa kita hirup Bersyukur merupakan cara kita berterima kasih atas pemberian Tuhan Bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan melaksanakan perintah Tuhan dengan baik Nah adik-adik kalau kalian bersyukur jangan lupa untuk kalian selalu berdoa Melaksanakan setiap perintah Tuhan dengan baik Melakukan ibadah ya melaksanakan setiap ibadah Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila Jadi kita sudah mengamalkan sila pertamanya adik-adik yang bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa Tuhan sangat menyayangi makhluk ciptaannya Sangat menyayangi Tuhan menyayangi manusia, tumbuhan, bahkan hewan Nah disitu menunjukkan betapa kuasanya Tuhan atas semua makhluk hidup Tuhan juga sayang terhadap makhluk ciptaannya yang saling menyayangi Nah karena Tuhan sudah menyayangi kita, kita juga harus saling menyayangi sesama makhluk hidup Jadi mari kita sayangi saudara kita, orang tua kita, teman kita ya Saling menyayangi sesama termasuk contoh pengamalan sila pertama Pancasila Tanpa membedakan agama kita, kita menyayangi tetangga kita Itu merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila Lihat gambar ikan ini adik-adik Selesaikan soal yang ada pada gambar ikan tersebut Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahannya lebih dari 5000 Nah nanti kalau 5000 diwarnai dengan warna merah Sedangkan untuk warna kuning bagian tubuhnya untuk hasil penjumlahan kurang dari 5000 Dan warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1000 Nah bagaimana caranya kita harus menjumlahkannya satu per satu Kita mulai dari 500 ditambah 500 Nah kita mulai dari siripnya ini ya Nah 500 ditambah 500 Kita harus tahu dulu hasilnya berapa Baru kita beri warna Nah yuk kita jumlahkan 0 ditambah 0 sama dengan 0 0 ditambah 0 0 juga lalu 5 ditambah 5 adik-adik Ya 5 ditambah 5 itu 10 Nah karena di angka depannya sudah tidak ada lagi Otomatis kita langsung tulis saja angka 10 Jadi 500 ditambah 500 itu hasilnya 1000 Maka sirip ikan yang bagian atas ini harus kita beri warna apa? Ya harus kita beri warna biru Karena penjumlahannya sama dengan 1000 Nah ya Kak Citrat beri tulisan saja disini Warnanya biru Lalu sekarang untuk penjumlahan yang ini 4000 ditambah 900 Nah kita mau jumlahkan nih 0 tambah 0 berapa? 0 0 tambah 0 0 0 tambah 9 9 Lalu 4 nya Ya 4 nya tinggal kita turunkan Dan hasilnya 4.900 Maka yang tubuh yang bagian ini kita beri warna apa? Ya karena hasilnya kurang dari 5000 Maka kita beri warna kuning Lalu bagian badan yang tengah nih 3100 ditambah 2500 Kita jumlahkan adik-adik 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 1 ditambah 5 6 3 ditambah 2 5 Jadi hasilnya 5600 Karena hasilnya 5600 Berarti lebih dari 5000 Maka bagian badan yang tengah ini Kita beri warna merah Nah begitu adik-adik Lalu kita lanjutkan Untuk yang bagian ini 2300 Ditambah 1300 0 ditambah 0 Ya 0 0 tambah 0 lagi 0 3 tambah 3 Ya 3 tambah 3 6 2 tambah 1 3 Berarti hasilnya 3600 3600 itu kurang dari 5000 Maka kita beri warna kuning Lalu soal berikutnya Yang 4000 Ditambah 3500 Nah bagian ekor nih Kita mau jumlahkan 0 tambah 0 0 0 tambah 0 0 0 tambah 5 Ya 5 4 tambah 3 4 ditambah 3 sama dengan 7 Berarti hasilnya 7500 Berarti hasilnya 7500 Maka kita harus beri warna ekornya warna Merah Karena hasilnya lebih dari 5000 Lalu sirip bagian bawah nih 700 ditambah 700 Yuk kita jumlahkan 0 tambah 0 Ya 0 0 tambah 0 0 7 tambah 7 Ya 7 tambah 7 Sama dengan 14 Karena di depannya tidak ada angka ribuan Langsung saja kita tulis 14 Maka jawabnya 1400 Karena 1400 Kurang dari 5000 Maka kita beri warna Kuning Nah demikian tadi Pembahasan Untuk pelajaran tematik Kelas 3 Yang ada di tema 1 Subtema 1 Pembelajaran yang ke 6 Jangan lupa ya Saksikan terus video pembelajaran Kak Citra Yang Kak Citra upload setiap hari Semoga apa yang Kak Citra sampaikan ini Bermanfaat bagi kalian semuanya Sampai jumpa Dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax